Kegiatan doa bersama dan syukuran ini digelar di ruangan BSK PT Pelabuhan Teluk Bayur, Padang dengan menghadirkan 120 orang anak yatim dari Kelurahan Teluk Bayur dan Gaung. Hadir sebagai pencerama Ustadz Dr. Haji Suheri, serta sejumlah kori nasional dan sumbar yang ikut menyemarakan kegiatan amal yang digelar dalam rangka hari jadi pelindu 2 Teluk Bayur yang ke-26 tahun. Armen Amir, selaku GM pelindu 2 Teluk Bayur, memaparkan Kegiatan ini merupakan bagian wujud rasa syukur atas apa yang telah diraih dan dicapai hingga pelindu 2 berusia ke-26 tahun hingga saat ini. Hari ini kami menyelenggarakan acara doa bersama dan syukuran atas 26 tahun usia perusahaan kami PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero secara nasional di seluruh cabang pelabuhan dan anak-anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia 2 menyelenggarakan acara serentak, acara doa bersama dan syukuran bersama ini. Ya harapan kami tentu perusahaan ini dapat tumbuh, berkembang, semakin kokoh dia melaksanakan tugasnya mengabdi kepada negara ini terutama dalam menjamin terselenggaranya kelancaran layanan kegiatan jasa kepelabuhanan. Dalam kegiatan ini selain melakukan zikir bersama juga menggelar doa bersama serta pemberian santunan kepada 120 anak yatim dan tidak mampu yang berada di sekitar lingkungan Teluk Bayur dan Kelurahan Gaung. Kegiatan rohani ini juga turut dihadiri oleh segenap jajaran dan staf dari PT Pelino 2 Teluk Bayur. Dari Padang, Budi Sunandar, AINews melaporkan. Adil, AINews melaporkan.